Kebanyakan request juga untuk review Livina X-Gear yang generasi L10 Ya kalau nggak salah ya Sama aja sih cuman yang versi hatchback ini lebih pendek daripada yang versi Grand Itu ya Lebih pendek ya Dan untuk headlamp sama ya Gestamuti Reflektor Halogen Ini lampu senja, ini lampu sen Sennya masih bulut banget ya nih Dan grillnya ini tipe X-Gear dia modelnya yang rom di tengah Dan bentuk arah gimana tuh Dan ini bumpernya ada undergrat warna silver Dan dibawah tuh ada fog lamp Untuk tipe X-Gear udah dapet fog lamp Dan untuk mesin Untuk Livina X-Gear ini cuman satu film mesin ya Beda sama yang versi Grand tuh dia ada dua Kalau yang ini cuman satu aja 1500 cc HR15DE Tenaganya 109 PS Torsinya 143 Nm Ini tenaganya disalurin ke transmisi 4 speed otomatik atau 5 speed manual ke roda depan Untuk kurang mesin ini udah di chat ya Kap mesin udah di chat dan sudah di perdamnya Sayangnya untuk Livina X-Gear ini dia gak punya ABS ya Kalau yang Dia cuman safety nya cuman double airbag Eh single airbag Ini kode chassis nya L10 kode chassis nya Sama aja sih muka yang versi Grand nya Nah Untuk pellet dia ini ukurannya 185 65 R15 Dia finishing nya silver 6 palang 6 palangnya agak beda ya Sama yang versi Grand agak beda Dan dia ada ini ya Over Vendor Untuk tipe X-Gear dapat Over Vendor Dan ini ada Sandy Vendor ya Gak ada Sandy Spion Udah Dan di atasnya ada Roof Rail ya Antena modul di tengah Dan ini Spion nya sama ini modul Buller gini Kalau orang-orang yang pernah main GTA San Andreas tuh kayak gini-ginit gitu juga Dan di bawah ada side body modeng yang khas crossover gitu ya Ya belakang tromol dan depannya cakram ya Handless warna body ya Ini ciri khas tipe X-Gear Kalau yang versi Grand tuh untuk tipe yang bawah kan hitam Kalau yang tipe atas chrome Dan disini door trim sama ya Ini bahan fabriknya ada motif-motif racingnya Motif-motif merah Nih Tuh Beda sama yang versi Grand tuh beda aja Disini finishernya silver ya Bisa di atasin boot panel sih Auto pada sisi driver Window lock Todor lock Ini tombolnya sama Datsun Go ya Sama Datsun Cross Dan juga ada yang bilang central lock seperti Panther kayak apa sih Kayak gini Gak gitu ya Central lock seperti Panther nih Tuhnya khas Nissan banget ya modul gini Di bawah ada door pocket sama speaker Gak ada tweeter ya Dan ini gak ada indikator alarm ya Yang Yang gue bilang di Livna SV yang versi Grand tuh gue Agak unik jadi Ada indikator alarmnya Ini Electric mirror Belum retract Ini 4 seat ring Pembuka Cut mesin Ini pembuka bensin Ini Matic ya 2 pedal Dan kuncinya dia belum immobilizer ya Karena immobilizer tuh di Divna generasi L11 Yang itu pun cuma di versi Grand Yang tipe 1.8 X Gear Yang udah immobilizer plus smart key Yuk kita masuk yuk Speedometer ini Sama ya Kayak yang versi Grand juga yang generasi L10 gini Di kiri ada tachometer Di tengah ada speedometer sampai 220 Di kanan tuh full gauge dan layar digital Gak ada MID sih Karena MID itu cuma di L11 Setirnya bentuk 3 palang Cluck soundnya Oh kayak mobilio ya Kayak mobilio RS nya yang gue review itu Tuh Persis Sini airbag nya cuma satu ya Ini cuma laci penyimpanan Ini sama kayak L11 tipe XV yang versi Grand Iya Disini kosong ya Gak ada audio steering switch Gak ada cruise control Jadi kedua fitur tuh cuma ada di versi JDM spec Yang di Jepang Pengaturannya dia standar juga ya Tapi tilt Ada pair nya juga ya Tapi dia belum telescopic Wiper sudah intermittent Lampu utama terintegrasi Vogue lamp Ini gak ada modul ya Gak ada modul pairet Ini Yang beda yang versi Grand tuh Yang untuk di pair hatchback ya Ini Keseluruhannya normal ya Jadi kayak AC mobil pada umumnya Gitu ya Gitu ya Lebih Gak masuk angin sih Untuk cat unit dia ini Double din Merknya Clarion Tipenya apa ini Gue gak tau Tipenya DUZ386MP Ada radio CD AUX Udah Kok gak ada input USB ya AZ AC Speed fan Suhu Pengaturan resemburan Sampai ke kaki doang Open lost air 3D fogger Udah Kalau yang di Liven SV Tadi kosong ya Ini Liker nih Ngingetin Taruna ya Ngingetin sama mobil Taruna Sama Panther Kuda juga kayak gini ya Kuda Ini ada 2 buah cup holder Ini transmisinya Dulu Matic nya masih Diratai 4 speed ya Kalau yang di Denerasi L11 Sudah jantung jadi CVT Parking brake model mechanical Ya ini Ini ya Cup holder Ini 4 nyimpanan ya Buat narli tol Nih laci penyimpanannya Kas versi HB Ini ya Cup holder doang Kalau yang versi green tuh Ada AC nya Yang banyak yang bilang Kayak Civic Turbo Joknya Fabrik kasar Ini kayak expander Tipe GLS Headrest use table Seat belt Model fix Hand grip Modul re-track Ring key Sunvester siri penumpang depan Waduh ini jadi ngingetin Gue sama Livina ultimate ya Ada kasanya Sepion tengah D-neck view Dan ini Sisi driver Adanya Cup holder saja Ini nomor rangkanya Ini laci penyimpanan atas Yang di bawah ini Belum soft opening ya Standar Ini lewat di door trim ya Kalau kita pindah ke belakang Aduh Agak susah nih keluarnya nih Ini bensinnya Ya biasanya di si Pertalite Atau Pertamax Soalnya kalau di si premium Takutnya ngelitik Ya mesin Mesin Livina tuh ngelitik banget ya Mesin Livina tuh ngelitik banget Banyak yang bilang gitu ya Di door trim ada Fabrik Di tuasnya Port window Door lock Ini Empat door pocket Sama speaker Udah Yuk kita masuk yuk Nah di baris kedua Dari Livina X Gear ini Sama ya Ini ada seat back pocket Ini ponjolan Buat kenal pot ya Kan karpetnya model ini ya Bluedru Bukan model karet Yang kayak di Livina X V tuh Sini ya Cup holder ya Bukan AC Dan kalau yang ini Headrest nya cuma 2 Dan sayangnya untuk yang versi hatchback nya Gak punya armrest Standard ini juga Ini buat DC 3 orang Ini cuman Mobil ini cuman didesain Untuk melawan Apa ya Toyota Yaris Honda Jazz Suzuki Swift Sama desu Sirion Sirion gak tau juga Kayaknya Sirion lebih kecil ya Karena Sirion beda kelas Sini seat back Batam tonjolan Hand grip model Retrack Keringkih Dan ada lampu baca Kalau yang versi grand tuh Ada roof monitor Serta layout dari dashboard nya Yang membedakan dari versi grand itu Kisi AC yang Di hat paling atas Yang Banyaknya Mesu angin ya Dan Sama setirnya 3 palang sih Dan bedanya ada airbag ya Airbagnya cuman 1 Yuk kita ke bagas yuk Ke belakang yuk Untuk kelepatan dia 60-40 ya 40-60 Ini kaca filmnya dari SolarCard ya Kaca film kebanggaan youtuber Dan untuk stopnya Ini Ini kalau orang yang pernah main GTA Sundress Itu gini ya Kalau melihat stratum Itu disesain stopnya Seperti ini Ini ada lampu rem Sane dan mundur Ini tipenya yang otomatik ya Kalau yang manual Dia kosong aja Belum ada Sun Super Gear Dan undercut Wanda Silver Ini emblemnya Divina X Gear Dan emblem logo Nissan Ini pake timbulan gini ya Tambah Taka tonjolan lagi Dan sini Rewiper Defogger Haman stopnya Di balik sini Dengan tulisan X Gear Kalau gak salah Emang gak keliatan ya Ini gak ada spoiler Cuman kecerutannya Seperti Rewiper Kalau kata Bang Aspros Kecerutannya Dia bagasi punya handle sendiri ya Untuk bagasi ini Karena nih hatchback ya Luas Dan ini ada Superator yang ngingetin gue Sama Yaris Dan sini Ada ban serep ya Nih Dia bannya full size Dan pelknya bawaan Bukan pelk kaleng Itu ya Ini desain belakang Seluruhan dari Nissan Livina X Gear Dan kita buka Lihat dashboard Sisi penumpang depan Sekian dulu review Dari Livina X Gear Kali ini Yang metik ya Mau dasar kata-kata Dan penyampaian review Silahkan toklik like Comment, subscribe, dan share Kalau mau Instagram gue Sama Twitter di bawah Makasih telah menonton Sampai jumpa di review selanjutnya